cara membuat perencanaan teknik penelitian keterampilan tergantung masing-masing gurunya masing-masing baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya saya sudah berbagi tentang bagaimana merencanakan penilaian pengetahuan yang mana sebelumnya saya sudah buat KDTG, UH, PTS, dan PAS dan kemudian sudah diduplikat selanjutnya untuk kali ini saya akan berbagi ilmu lagi bagaimana cara merencanakan penilaian keterampilan langsung saja disini penilaian penilaian keterampilan sama saja dengan halnya yang tadi yang sebelumnya yang di video sebelumnya yaitu perencanaan penilaian pengetahuan kalau disini perencanaan penilaian penampilan sama ya sama dengan kayak di pengetahuan saya contohkan untuk kelas 12, 10, dan 11 jadi tekniknya ini tergantung masing-masing gurunya masing-masing disini kinerja baik kinerja kinerja yaitu satu aktivitas penilaiannya NAK kinerja nilai akhirnya kinerja cukup centang satu kemudian disimpan selanjutnya tinggal diduplikat ke kelas yang sama MAPL yang sama kemudian buat lagi yang kelas 11 dan apa tentang duplikat ke kelas 11 otkp dan apa tentang duplikat ke kelas 11 otkp tepat ke kinerja kinerja lutinha supaya memeriksa asal 10 tkp nah sudah selesai cukup begitu untuk perencanaan penilaian keterampilan terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh